Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Wajab pagi ini. Baik Ustaz, jadi ini banyak hal tadi kita sudah sampaikan berkaitan dengan tema ini, bukan hijrah biasa. Ya, tapi memang ada mungkin pemahaman-pemahaman di masyarakat kita yang perlu dihijrahkan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ustaz melihat ada banyak hal yang perlu dirubah itu apa saja, Ustaz, dalam suasana hijrah ini? Sebenarnya ada teori-teori ilmu sosial itu. Kalau kita ingin berubah, ini kan hijrah ini sebetulnya berubah. Betul, betul. Bisa kita berubahkan, kalau secara harfiah, secara konteks, dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul. Tapi bukan hanya konteks pindah-pindah fisik, tapi juga pindah pemikiran. Betul, betul. Kalau kita ingin berubah suatu masyarakat itu ke arah yang lebih baik, yang kita berubah pertama apa sebenarnya? Nah, ada teori itu mengadakan itu pola pikir. Anda boleh membangun gedung tinggi-tinggi, boleh membangun alat-alat yang canggih, boleh membuat bermacam-macam. Pemwacanakan umum, tapi kalau pola pikir orang, orang belum berubah, belum dihijrahkan. Belum dihijrahkan, cara berpikir. Itu sia-sia saja apa yang kita bangun. Karena orang, karena orang semuanya masalah. Ini contoh sekarang konkret. Baik-baik. Kenapa kita dulu dari ordi baru ke reformasi? Kemudian sekarang nih, ordi apa lagi nih sekarang? Bisa kita bilang neo reformasi. Ya, ya, ya. Tapi kenapa Indonesia ini nggak berubah? Dolarnya nggak naik, nggak naik, nggak turun-turun. Ya, ya, betul-betul. Karena begitu saja ini juga perkara, bukan persoalan kita sudah membuat undang-undang, tapi orangnya belum berubah. Ini persoalan orang. Belum mau berubah? Belum mau berubah. Oke. Ya, belum. Walaupun kita misalnya, semakin hari semakin orang, sistem itu bukan menciptakan orang berubah. Malah semakin membuat orang tidak berubah. Ya, ya, ya. Sistem ini yang kita bangun. Ya, ya, ya. Undang-undang dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya undang-undang itu dibuat untuk membentengi orang supaya dia tidak menyimpang. Betul, betul, betul. Tapi dikita terbalik-balik. Undang-undang itu kita buat supaya orang justru berpeluang untuk menyimpang. Boho, 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 boho. Ya, 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 ya. Karena sebagai sulit, nah makanya pola fikir ini lah yang perlu dirubah dulu. Pola fikir masyarakat ini. Ficrahkan pola fikir kita dulu. Kalau pola fikir kita sudah berubah, cara pandang kita terhadap realitas itu juga berubah. Definisi kita terhadap apa yang ada di depan kita sudah berubah. Karena pola fikir kita sudah berubah. Tapi kalau definisi kita masih yang lama, masih tidak berubah, apapun yang akan kita lakukan itu tetap itu juga. Nah, salah pikirnya. Ya, 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 ya. Nah, inilah yang hal-hal seperti ini. Ketika Rasulullah membawa sahabat itu ke Madinah, maka semua sahabat itu dengan pola fikir yang baru. Betul, betul, betul. Dengan pola fikir yang baru. Saudara-saudara mereka yang dulu sesama katakanlah di Madinah itu kan saudara lebih kepada nasab. Iya, ya, ya. Nasab. Betul sekali. Jadi Bani ini, Bani itu dan sebagainya. Jadi sebuah berikat dengan nasab. Ketika hijrah ke Madinah, maka mulailah persaudaraan dalam Islam itu tidak lagi dilihat dari nasab. Betul, betul. Mulailah Salman Al-Farisi masuk Islam. Dari Persia. Dari Persia. Baik. Mulailah datang orang-orang lain juga sebagai saudara. Masuk Islam. Dan menjadi saudara datang ke Madinah. Jadi ini paling penting untuk dilihat. Dan inilah hijrah yang sebenarnya hakikat daripada hijrah itu. Jadi bagaimana menghijrahkan pola fikir kita dari cara pandang yang lama dengan pada cara pandang yang baru dan itu cara pandang itu mungkin akan berbeda ketika kita melihat sebuah realitas yang ada pada masa sekarang. Jadi penting sekali. Jadi pola fikir itu bisa dari ekonomi, bisa dari aspek sosial, bisa aspek budaya, bisa politik. Bisa juga pendidikan. Iya, iya, iya. Kita ini kan sebenarnya sudah hijrah. Beberapa ulama kita sudah membawa kita itu pada hijrah. Sehingga kita ini, Aceh ini kan dari dulu menjadi sebuah Aceh yang katakanlah baru. Lahirnya Ujjah, IIS. Oh, iya, iya, iya. Itu kan dipelopori oleh Ali Hashimi dan itu kan itu hijrah sebenarnya. Hijrah, oke. Sekarang berapa sarjana yang lahir dari dua universitas itu. Itu salah satu hijrah. Tapi sekarang ini ada nuansa yang seakan-akan kita mau balik ke belakang lagi. Iya, 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 iya. Balik ke belakang lagi. Ada fenomena masa seperti itu. Kita mau balik ke belakang. Juga cara memahami agama. Seolah-olah apa yang kita dapat ratusan tahun yang lalu itu, itu harus kita pegang sampai kiamat. Oh, iya, iya. Cara pemahamannya. Bukan agamanya. Agamanya pasti dia sampai kiamat. Tapi seolah-olah pemahamannya itu seolah-olah itu. Sampai kiamat harus itu. Seolah-olah kita buatlah perangkat-perangkat supaya tidak keluar dari itu. Kita bukan berhijrah. Malah balik ke belakang. Seolah-olah yang di Aceh ini, ditanyi di masyarakat ini kan, kita membuat pemahaman itu terbuka. Betul, betul. Semakin terbuka, kita memberi peluang. Pemikiran pada masyarakat, semakin harmonis masyarakat itu ada. Yang paling kita tekankan adalah seperti tadi, hijrah bukan hanya sekedar ul-minafi, tapi hijrah dari segi bagaimana kita membangun ukhwah yang kuat bersama umat Islam, sehingga menjadi benteng yang kokoh. Kita lihat Madinah. Madinah itu kalau jumlah umat Islam awalnya kan tidak begitu banyak. Tapi mereka kokoh. Kenapa kokoh? Karena ukhwah. Padahal Yahudi, Nasradi lebih kuat di situ. Tapi karena benteng ukhwah ini kuat, maka kokoh. Dan mereka padut dan patuh kepada Rasulullah SAW. Dan setiap apapun berbisyawara, bukan mengambil hakim sendiri. Kita kan sering mengambil hakim sendiri. Membakar apa namanya ini orang, mengusir orang, dan sebagainya. Jadi tidak boleh sebenarnya. Oleh karena itu, orang-orang yang diberi amanah untuk mengayomi umat ini, jangan justru, apa namanya, justru yang timbul sebaliknya memanas-manasi. Jadi kalau kita menurutkan, jangan arah, misalnya kelompok saya saja yang perlu hidup, kelompok orang lain biar mati. Allah, Allah, Masya Allah. Insya Allah, itu yang paling penting. Makanya tadi hijrah itu, kita harus berubah, misalnya. Cara pandah kita dengan apa? Dengan cara bagaimana kita sampaikan kepada masyarakat, setiap peringatan hijrah itu, ada ceramah hijrah. Ada ceramah. Kita undang ustaz, ceramah. Tapi ustaz, ceramah jangan asik melawak. Kita kan, masyarakat ini juga sudah terbiasa. Kalau ceramahnya lucu, itu enak. Kalau ceramahnya hanya mengupas masalah inti daripada materi yang sesungguhnya itu, itu tidak enak. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, menyenangkan leu temenak, ya Mangat? Ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya? Jadi inilah yang sebenarnya harusnya. Jadi kalau kita buat ceramah hijrah, yang membutuhkan suruh perceramah itu, coba anda ulaskan hijrah itu yang sesungguhnya. Substansi hijrah yang harus dilakukan masyarakat. Betul, betul. Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Dicontoh yang kecil-kecil. Kita banyak sekali masyarakat kita. Minum dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Nah, segera kita hijrah. Seperti di langkah kul biya minika. Makan dengan tangan kanan. Wa kul bismillah. Dan makan baca bismillah. Hijrah yang seperti itu saja, itu sudah hebat kalau kita bisa lakukan. Subhanallah. Kemudian yang merokok, yang berokok sekarang. Dari yang merokok ke yang tidak merokok. Jadi jangan mau setiap tahun kita ikut memperingati hijrah, tapi kita masih merokok. Merokok itu bahaya. Bahaya bukan hanya bagi kita, bagi anak, istri. Nah, itu. Jadi coba kita hijrah. Kemudian hidup sehat, pola hidup sehat. Jadi pola hidup rasional, pola pikir rasional. Jangan lagi kita berdukun-dukun, bercaya pada hal yang tahayun-tahayun. Jadi kan juga pola pikir sebenarnya yang harus kita hijrah juga. Betul, Syed. Baik, menariknya dalam konstitusi kita itu, Syed. Ini kita bicara masalah sedikit kebangsaan, Syed ya. Keislaman dan kebangsaan. Itu di konstitusi kita, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu khusus di Alenia ke-4. Itu disebut, melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertibaan dunia berdasarkan kemerdekaan, pernamaian abadi, dan keadaan sosial. Nah, poinnya di mencerdaskan kehidupan bangsa ini, Syed. Apa yang pikir-kira bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang dan juga oleh kita sebagai warga negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, Syed. Jadi gini, di lemahan kita, di pendidikan kita, kita sangat menekankan pada aspek kognitif. Oh, iya, iya. Tapi lemahnya pada afektif dan psikomotorik. Hmm, iya, iya, iya. Itu harus kita akui. Walaupun guru-guru kita sudah berusaha untuk ini dan sebagainya. Nah, mengapa aspek ini paling lemah? Orang pintar. Oh, pintar. Ini saya tegok. Ini maaf. Maaf juga bagi teman-teman. Coba kita pikirkan bersama. Itu di dalam salam itu ada lampu merah. Lampu merah. Lampu merah itu kan, kalau kita ingin melihat orang jujur, orang itu psikomotoriknya bagus, afektifnya bagus, itu kita bisa lihat di lampu merah saja. di situ dosen. Ya, 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 ya. Di situ dosen. Mahasiswa. Artinya, darussalam itu adalah, itu kotasan, kotak, kotak orang klektua. Betul, betul. Tapi di lampu merahnya itu, kita lihat, orang tidak sadar. Orang tidak patuh. Nanti dari sana, langsung maju sini, dan sebagainya. Ya, ya. Jadi, ini memang banyak-banyak faktor, ya. Tidak yang lain-lain. Jadi, kita taat pada aturan itu bukan karena ada polisi. Tapi karena memang kita harus taat pada aturan itu. Betul. Karena ada kesadaran. Nah, membangun kesadaran inilah yang sulit. Nah, di Indonesia, bicara keseluruhan, kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah bagus. Oke, oke, oke. Dari aspek kognitifnya, di sebuah pengetahuannya, banyak doktor, banyak profesor. Tapi kesadaran pada, pada apa itu sulit. Kita bangun. Kesadaran itu tidak mengambil hak orang. Beri kecerdasan yang lain, besar kecerdasan spiritual, begini ya. Kalau kita serta-serta itu bagus, kita. Bagus ya. Atau kecerdasan yang lain, sosial. Kesadaran itu, membangun kesadaran untuk tidak melakukan mengkhianati hati nurani itu yang mungkin sulit. Ada juga didorong oleh lingkungan. Kita lingkungan kita ketika dalam kelas, kita sudah ajarkan pada anak-anak kita, begini, begini, begini. Tapi begitu mereka keluar, maka apa yang kita ajarkan itu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Baik, Ustaz. Ini sebenarnya, sebenarnya masih banyak yang bisa dijelaskan dalam tema ini. Tapi karena memang waktunya terbatas, ya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syed Mahitin yang sudah membawa banyak pencerahan pada kesempatan ini. Dan juga kepada pemirsa CTV, dimanapun anda berada, kita tutup dengan doa Kefartul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'ala ila ila anta. Astaghfirullah wa tu bi'ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.